Assalamualaikum, salam sehat bro setelah saya mencoba mosfet dari BMS 100A ini yang saya gunakan mosfetnya saja, videonya ada pada deskripsi sederhananya seperti ini mosfetnya dan ini R-SAN-nya R-SAN-nya yang ini jadi saya menggunakan rangkaian BMS 3S 100A ini oke, kalian lihat rangkaian tambahannya menggunakan LM358 yang saya janjikan ini ground pin 4 ini 1 kg, ini 1 kg R-SAN-nya nanti dapat 1 kg ke pin 2 kemudian potensiometernya 1 kg ini kemarin berdasarkan percobaan arus sekitar 700mA terdapat tegangan di R-SAN itu sebesar 1,9mV jadi saya bulatkan saja arus sekitar 1A sekitar 2mV agar bisa diatur atau pembatas arusnya bisa sampai 200A maka ini x 200 jadi sekitar 400 jadi ini V tegangan VR-SAN maksimum 2mV dikali 200 didapat 400mV karena rencana saya menggunakan tegangan 12V maka diusahakan tegangan pada disini ini disebut tegangan VR saja ingat ini saya menggunakan sampai 200A tapi rencana saya paling maksimum sekitar 100A saja karena itu saya pasang 33kOhm jadi kalian bisa hitung tegangan 12V agar disini maksimum bila R disini maksimum 1 kg tegangan disini minimum harus sekitar 200mV oke ini penyelderannya tidak saya tunjukkan jadi kalian perhatikan LM358 negatifnya pin 2 positifnya pin 3 output pin 1 VCC pin 8 ground pin 4 seperti ini sudah saya buat ini pin tengah ke pin 3 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 pin 4 oke ini untuk para pemula jadi setelah disolder seperti ini ini VCC pin 8 ini ground pin 4 ini gabung ground jadi kita ukur dahulu oke saya coba dahulu karena belum saya jadi sebelum kalian ini agar mudahnya saya pisah saja sebetulnya ini gabung bisa tapi saya pisah jadi ini untuk pengatur besar arus oke saya coba saja oke ini positifnya yang merah saya pasang saja kemudian saya ukur VCC nya 12V sudah benar jadi outputnya pin 1 kecil sekali 6,4 artinya ini lebih besar pin 2 kalian perhatikan pin 2 pin 2 pin 2 ini yang putih agar benar agar layoutnya 12V atau 10 kira-kira maka pin 2 saya beri ground kalian perhatikan kalian perhatikan tegangan pin 1 1,1 kecil sekali di bawah 1V ini pin 2 saya beri ground ini cara mencobanya ya benar 12V atau 10V terbaca bro 10V saya lepas pin 2 nya kecil kembali artinya open sudah sesuai bekerja kemudian ini saya coba di pin 3 apakah pengaruh mana obeng saya pin 3 hati-hati dalam mencoba ini jangan terlalu ditekan nanti shop tegangan 214 saya perkecil ya sudah bisa menurun oke mantap jadi kalau arus 2 ampere maksimum kita set saja dahulu kita akan set maksimum sekitar 2 ampere kemarin hasil percobaan 1,5V sekitar sekitar 3,8 seperti ini oke kita coba saja pasang jadi ini darurat kalian perhatikan ini benar-benar MOSFET jadi yang kita solder ini saja ini oke ini airson yang dipin 2 kemudian saya pasang darurat saja semua outputnya sudah S ini 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 oke ini sudah ini pin negatifnya dari RS pin 2 ini pin 1 gate kemudian kemudian ada lagi sudah saya coba ukur dahulu tidak terlihat meternya saya geser begini saja saya tes di tegangan pin 3 saya kecilkan saya kecilkan saja dahulu ini besarnya 12 volt pin 3 saya buat 1,8 ini sekitar 700 kita coba saja harusnya bisa saya cek lagi aktif positif saya coba harusnya 800 1,5 ya ini sudah terlalu besar ini saya coba kecilkan saja dari sini apakah ini drop kalau dikecilkan drop artinya bekerja ya benar ini sudah bekerja memang terlalu sensitif karena ini bisa sampai 200 nanti kita set jadi seperti ini saya batasi misalkan ini ini 1 ampere jadi bila beban melebihi 1 ampere dia akan tetap di 1 ampere tidak terlihat bro sumbernya terlihat saya terlihat perlihatkan dahulu sumbernya tidak terlihat 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 sumbernya jadi ini kita buat maksimum sekitar 1 ampere ini hanya contoh saja Bila saya tambah beban Terlihat bro Maka dia akan Di 1 ampere Saya tambah beban Sekitar 1 ampere Artinya ini bekerja bro Rangkaian ini Ini panas juga tidak sama Tapi tidak kelapa Nanti kita coba saja Yang paling panas ini Saya ulang Ini 1 ampere Saya nyalakan Dibatasi 1 ampere Oke bro Untuk selanjutnya Saya rapikan dahulu Jadi ini untuk percobaan Kalian jangan meminta Dicoba sebenarnya Karena kabelnya harus yang bagus Rangkaiannya juga yang bagus Yang penting cara kerjanya Sudah bekerja Nanti akan saya Rapikan sedikit Untuk membuat Spot welder Oke bro Terima kasih telah berkunjung Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton